Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang tergabung ada 22 orang. Optimis ya Bu, berarti hari ini? Optimis, 99 persen kita optimis. Tidak ada intervensi dari pihak manapun? Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Harapan kita tidak ada. Kalau PG sendiri akan dihadirkan? Sepertinya tidak, sepertinya tidak. Dan itu Nopomnya apa Bu, yang memang disiapkan? Kalau prapradilan bukan Nopom, tapi kalau Nopom itu kan nanti PK. Kita kalau prapradilan hanya membuktikan administrasi saja. Apa saja Bu yang akan dibuktikan oleh tim konsumen? Bahwa penetapan tersangka itu tidak sah terhadap PG karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Pol Dajabat. Sana masih tergambar di Sidang Prapradilan PG Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Terima kasih. Sudah ditinggalkan oleh para peserta Sidang dan Sidang akan kembali digelar pada Senin Pekan depan. Rencananya menurut putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Pemirsa memang pihak Polda Jawa Barat terlihat tidak menghadiri Sidang Prapradilan yang dijadwalkan pada pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya Pemirsa hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan Irwasum Ayah Almarhum Eki Ibtu Rudiana tidak terbukti menyalahgunakan mewenang dalam penyidikan pada kasus Vina 2016 silam. Selain itu, Ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini termasuk Ayah Almarhum Eki Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini baik itu penyidik awal dari Laka Lantas kemudian ada yang nangani di TKP awal terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Irwasum dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Sakatatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Sampai saat ini, ayah Almarhum Eki, Ibtu Rudiana hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di pengadilan negeri Bandung, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Ya Faisal, bagaimana kondisi pasca penutupan sidang perapalanan PEGI pada pagi hari ini? Ya, Oliya dan juga pemirsa dapat kami sampaikan. Kami mendapatkan informasi bahwa tadi Hakim Tunggal Eman Suleiman mengatakan bahwa sidang perapalanan PEGI Setiawan ini ditunda dan tidak jadi digelar pada hari ini dikarenakan pihak dari Polda, Jawa Barat tidak hadir ke persidangan perapalanan PEGI Setiawan pada hari ini. Informasi yang disampaikan oleh Hakim bahwa sidang perapalanan PEGI Setiawan ini akan ditunda dan akan digelar lagi pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Oliya dan juga pemirsa, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian atau dari Polda, Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir dalam sidang perapalanan PEGI Setiawan hari ini. Dan hingga saat ini juga belum ada informasi atau tanggapan secara langsung dari tim kuasa hukum PEGI Setiawan mengenai tidak datangnya pihak dari Polda, Jawa Barat ke sidang perapalanan pada hari ini. Namun tadi sebelum sidang dimulai memang kami sempat mewawancarai tim kuasa hukum dari PEGI Setiawan dan juga sempat menanggapi bagaimana jika seandainya pihak dari Polda, Jawa Barat tidak hadir di dalam persidangan hari ini. Dan memang tim kuasa hukum dari pihak PEGI Setiawan juga mengatakan bahwa jika memang pihak dari Polda, Jawa Barat tidak datang ke peradilan pada hari ini memang ada diduga bahwa pihak Polda, Jawa Barat memang pihak dari tim kuasa hukum PEGI ini menduga ada proses mengulir waktu dari Polda, Jawa Barat. Sammari menunggu berkas perkara yang diajukan oleh pihak dari Polda, Jawa Barat ini selesai diterima oleh kejaksaan. Dan memang awliya dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang sebelumnya tadi sempat dijadwalkan bahwa memang pada hari ini sidang peradilan PEGI Setiawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan VINA dan EKI di Cerebon akan digelar pada hari ini yakni pukul 9 pagi. Dan informasinya tadi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum atau pengacara yakni Tony RM mengatakan bahwa untuk agendanya, tadinya pada hari ini sebagai agenda perdana adalah pengecekan administrasi di mana pengecekan berkas perkara kemudian juga sejumlah BAP nanti akan dicek oleh pihak dari hakim tadinya hari ini. Kemudian juga tadinya jika memang sidang ini berlangsung akan ada tanggapan dari pihak Polda, Jawa Barat terkait gugatan peradilan yang diajukan oleh PEGI Setiawan hari ini. Namun nampaknya awliya sidang tersebut diinformasikan atau dipastikan batal dan akan digelar pada 1 Juli nanti. Untuk sementara demikian awliya kita nantikan informasi selanjutnya dan kita akan mewawancarai kuasa hukum dari PEGI Setiawan. Baik, Breaking News akan segera kembali Pemirsa, tetaplah bersama kami.